Asma'ul Khumsah, atau isim-isim yang lima Sesuai namanya, yaitu lima macam isim yang bentuk dan perubahannya, atau tanda i'oropnya, sama Untuk i'orop rofa, atau jika dia sebagai subjek, maka tandanya adalah dengan wawu, contohnya abuuka, ahuka Jika i'oropnya nasob, atau dia sebagai objek, maka tandanya adalah dengan alif, contohnya abaka, ahuka Jika i'oropnya jar, atau didahului oleh huruf jar, maka tandanya adalah dengan ya, contohnya abika, ahika Tanda-tanda i'orop tersebut, yaitu wawu, alif, dan yak, hanya khusus untuk lima isim ini saja Lima isim ini dinamakan Asma'ul Khumsah Kelima isim ini memiliki tanda-tanda i'orop yang khusus, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika Pertama, bentuknya mufrot, contohnya abuuka, artinya bapakmu, satu orang Jika bentuknya jama'k, contohnya aba'ukum, artinya bapak-bapak kalian, maka tanda rofa'nya adalah dengan dommah, bukan dengan wawu, seperti tanda Asma'ul Khumsah ini Syarat kedua, yaitu harus berbentuk idofah, atau disambungkan dengan kata lainnya Bisa disambungkan dengan domir pada contoh ini, yaitu abuuka Lain dengan isim domir, juga bisa disambung dengan isim zohir Contohnya, abu zaidin, artinya bapak zaid Jika tidak dalam bentuk idofah, atau tidak disambung dengan kata lainnya, maka tidak berlaku tanda khusus Asma'ul Khumsah ini Kelima Asma'ul Khumsah ini adalah sebagai berikut Pertama, abuuka, abaka, abika, artinya bapakmu, berasal dari kata abun, artinya bapak Ahuka, ahoka, ahika, artinya saudaramu, berasal dari kata ahun, artinya saudara Hamuka, hamaka, hamika, artinya iparmu, berasal dari kata hamun, artinya ipar Fu ka, fa ka, fi ka, artinya mulutmu, berasal dari kata fu, artinya mulut Zumalin, zamalin, zimalin, artinya yang memiliki harta Tidak harus menggunakan kata malin, atau harta Bisa menggunakan kata lainnya, seperti fatlin Zufatlin, artinya yang memiliki keutamaan G atau yang ketujuh dari isim mu'rob adalah isim maksur Isim maksur adalah isim yang berakhiran alif lazimah Alif yang bengkok Yang sebelumnya berharokat fatah Contohnya, Musa, Al-Huda, Al-Fatah Adapun isim mangkus adalah isim yang berakhiran ya lazimah Yang sebelumnya berharokat kasroh Contohnya, Az-Zani, Al-Qudi, Al-Hadi Sebelum ya, harokat akhir adalah kasroh Ini yang membedakan isim mangkus dan isim maksur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!